Halo bola supporter, perkenalkan nama saya Hasan, bersama rekan saya, perkenalkan nama saya Ivan, kami disini akan membahas tentang pemain yang, daerah pemain yang flop di Liga Inggris, tetapi ketika pindah atau hijrah di Liga Italia, mendapatkan kembali performa terbaiknya. Kita akan membahas beberapa bursa transfer ke belakang, dari mulai yang terbaru ini, di bursa transfer musim panas 2022 ini, ada 3 pemain dari Liga Inggris yang sudah diresmikan oleh 3 klub dari Liga Italia, yang pertama ada Romelu Lukaku, yang kembali ke Inter Milan, setelah menjalani musim yang gagal di Chelsea, yang kedua ada Vivo Koaligi dari Liverpool, yang pergi secara bebas transfer ke Jawara Liga Italia 2021-2022 AC Milan, dan juga ada Nemanja Matik dari Manchester United, yang kontraknya habis, pindah ke AS Roma untuk berleuni dengan Jose Mourinho. Nah sekarang masuk ke prediksi ini, dari 3 nama nih, kita bahas nih, dari pertama, dulu kaku dulu deh, dia soalnya kan, kita tahu kiprahnya kalau di Liga Inggris, dia bagusnya tuh cuma, ya mohon maaf kita sebutnya performa di Liga Italia, kayak Edmerton, West Brom, dia di Chelsea, yang masa awalnya aja flop, makanya dia sering pinjemin kan, terus dari Everton pindah ke MU, mencahkan record transfer waktu itu, ternyata di MU, 2 musim yang dibikin wajah, baru pindah ke Inter Milan, musim pertama, Inter Milan runner-up, kalak dari Juventus. Nah baru di musim 2020-2021, jadi suara, kira-kira nih, di Chelsea kan berdasarkan statistik musim lalu, dia tuh tampil 44 pertandingan, tapi dia cuma cetak gol 15 kali, itu kan gapnya jauh ya, ya, dari ketika dia jadi andalan di Inter Milan, kira-kira bisa gak dia membalikkan, karena kalau kita lihat kan, waktu Inter juara kan, dia sama Antonio Conte nih, nah sekarang Conte kan di Tottenham bersebut, sekarang pelatihnya Inter Simone Zahi, cocok gak kira-kira, meskipun kita tahu skemanya agak-gak mirip ya, tapi kan ada pemain baru, kita tahu Ivan Percik, hingga pindah ke Tottenham, di area only sama Antonio Conte, kira-kira gimana nih? Kalau menurut saya sih, pasti dia bisa gacor lagi, karena formasi Inzaghi dan Conte itu hampir sama, mungkin beda di tengah aja, kalau Conte kan lebih 3-4-3, sedangkan si Inzaghi lebih prefer ke 3-5-2. Kemudian, kalau lihat sepak terjang karirnya, luka aku itu kan kalau di klub terbuang, dia malah selalu jadi, selalu gacor, ya, selalingka minima kalau klub-klub bisa. Iya, ya. Betul, di Inter sekarang kan dia posisinya terbuang dari Chelsea, kalau menurut saya dia pasti bisa mengembalikan lagi performanya, karena banyak pemain yang dia, apa, di musim 2020-2021, sekarang juga masih ada di Inter Milan kayak Lautaro, Barella, kemudian Sanchez juga. Dan sempurnya kan si Bibala kan ya, Iconstar, Iconstar. Nah, ini berarti sekarang Oli G ini kan, dia disebut sang super sub abadena Liverpool, dia jadi super sub aja, udah jadi legendar Liverpool kan. Iya. Golnya Liga Champions, golnya sama Everton aja. Kemarin, waktu kuliah di video perkenalan AC Milan, bahkan ada tulisan Derby Man. Oh iya. Karena kalau nggak salah dia, dia tuh nyetak 5 atau 6 gol sama Everton. Termasuk salah satu yang gue ingat, waktu musim 2018-2019 yang gol menit-menit terakhir tuh, dari Sundulanya. Oh iya, iya. Itu gara-gara kesalahannya Pickford kan kalau bola, malah masuk ke lapangan di Sundul sama dia. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, agak susah ya. Karena kita tahu sendiri AC Milan tuh strikernya 2 saat ini ya. Dan dua-duanya tua. Meskipun Ibrahimovic dan Giroud udah berkaliber lah ya, sudah terkenal lah. Giroud udah sepulsa. Ya itu Giroud umumnya 35. Ibrahimovic 40. Tahun depan udah 41. Meskipun dia udah berperpanjangan konten. Tapi mungkin peran jadi di luar lapangan, di ruang ganti. Kira-kira nyetel nggak sama skema? Kalau kita lihat dari skemanya Junior Club di Liverpool kan dia main 4x3. Kadang dia jadi target main. Kadang dia di sayap kiri, kan dia sama manu. Kira-kira cocok nggak di Milan nih? Karena si Origini kan juga di final sebagai kuh-kuh. Kalau menurut saya sih, pasti dia akan seharusnya bisa menjadi penentu di laga-laga besar AC Milan. Kayak di Liverpool. Dia kan beberapa kali di Liverpool menentukan hasil akhir. Kayak di waktu final Liga Champions 2018-2019. Ketika lawan Tottenham, dia cetak satu gol di menit-menit akhir kalau tidak salah. Kemudian kalau di AC Milan ini, ya Giroud sudah tua. Ibrahimovic sudah tua. Tapi sepertinya kalau Giroud itu akan masih menjadi andalan. Karena musim lalu, dia punya peran penting. Dan ketika dilawan Sassuorul di pekan terakhir Liga Italia yang sangat mengantungan itu. Dia bahkan mencetak 2 gol. 2 gol dan 1 gol. Kalau menurut saya pasti Torigi bisa jadi super sub lagi abadi di AC Milan. Kalau di AC Milan juga kan, lini tengahnya lebih banyak orang muda ya. Kayak ada Tonali. Tonali. Meskipun Casey sudah pindah ke Barcelona, tapi ada kayak Tonali. Benacer. Ada Benacer. Scherzmaker mungkin asum bertahan. Nah, orangnya saya tematik nih. Ya. Kira-kira gimana? Dia tiga kali lho. Sama kali pertama waktu di Chelsea. Di Manchester United sama sekarang di Asloma. Kira-kira mencetak lagi gak kan? Dan secara kultur kalau kita lihat Chelsea, German United sama-sama Liga Indonesia. Ini kan AS Roma dengan kemarin yang habis suara UEFA Conference League. Kira-kira apa perubahannya bisa dibawa nih? Kalau mencetak di Liga Inggris kan pasti ibaratnya udah habis ya. Karena fisik Liga Gedong sangat meras fisik. Ketika di Italia, dia pasti akan mendapatkan lagi kesempatan untuk bermain. Karena Liga Italia tidak secepat Liga Inggris. Temponya dan apapun. Dan Mourinho di musim kemarin itu lebih banyak main tiga. Lebih banyak main tiga back. Kadang tiga lima dua. Kadang tiga empat tiga. Kadang tiga empat tiga. Dan Matik ketika di Chelsea jaman Conte. Itu juga pernah main model formasi seperti itu. Dan saat nanti ketika di rumah. Pasti dia akan bisa ngetel lagi. Walaupun entah jadi pemain ini atau enggak. Karena juga tengahnya AS Roma itu udah lumayan banyak. Ada Jordan Vertout. Ada Cristante. Dan pemain lainnya. Ada Zaniolo juga ya. Ada Zaniolo juga. Kira-kira ini sebagai penutup aja nih. Kira-kira gimana nih. Bahkan kabarnya sudah mencapai kesepakatan secara personalnya. Karena kan dia tentuannya habis sama Manchester United. Terkenal seperti ini. Kalau menurutku sih. Dia bakal tergantung ya. Meskipun Alexry. Alexry kan mau rumornya kan. Enggak tahu. Di masa depannya. Tapi katanya bertahan. Cuman kan ada beberapa rumah juga. Yang di balai achat. Sinaran. ngalirin serangan ke depan kira-kira gimana di kondisi? kalau aku sih 50-50 antara dia bisa sukses atau enggak ya soalnya ketika sekarang udah dilatih Allegri mungkin Boba juga belum tentu bisa nyetel ketika dulu kan dia nyetel banget di juve karena dilatih oleh Ponte dengan formasi 352 nya kalau tidak salah tengahnya itu ada pidang, Boba sendiri kemudian gabung belum dipegang Allegri kan juve lebih ke 4 back kadang 4 back, kadang main 3 back 3-4-3 oke kalau gitu sekian pembahasan dari kami kami masih menunggu nih ada beberapa transfer dan kayaknya bakal gede selain Boba pindah ke dikai oke jangan lupa untuk subscribe youtube bolasport.com like, komen dan juga share kami pamit saya Asan bersama rekan saya Ivan sampai jumpa lagi di pesempatan berikutnya terimakasih terimakasih sudah menonton silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter yang ini menurut sudah terimakasih ini segera